Intro Beranjak dari cerita Natali yang kian lengket dengan pacar baru? Kisah menegangkan dialami Baim Wong dan Paula Firhoeven. Ternyata kasus prank KDRT yang pernah ramai setahun yang lalu masih diproses secara hukum. Benarkah Baim Wong diterpak ketakutan? Good people inilah sensasi kontroversi hari ini. Baim Wong dan Paula Firhoeven pernah menggegirkan publik lantaran melakukan aksi prank KDRT yang diunggahnya di media sosial. Aksi tersebut kemudian dilaporkan ke pihak kepolisian oleh seorang pengacara bernama Prabowo Febrianto. Menariknya, meski sudah setahun berlalu, namun kabarnya kasus tersebut belum terhenti. Bahkan dalam waktu dekat ini, pihak kepolisian disebut bakal segera melakukan gelar perkara. Nasib Baim Wong dan Paula Firhoeven benar-benar ditentukan dalam gelar perkara itu. Akankah Baim Wong dinyatakan terbukti bersalah? Ataukah ia tetap bisa melenggang bebas pulang ke rumah? Untuk laporan kita masih berlanjut, belum ada SP3. Bahkan mediasi pun kita secara resmi belum ada di Borja Kandaselatan. Dipertemukan pun juga belum ya Bang? Belum, belum pernah. Cuma kalau antara saya dan ke lapor pernah bertemu di kantornya. Di kebairan nama di Tiger Wong. Tanggal 13 November, kita menerima SP2 HP terbaru. Di sana menyebutkan bahwa tidak ada kendala dalam selangkau penyelidikan. Dan bisa dikatakan on the track. Dan selanjutnya akan dilakukan gelar perkara. Nah, gelar perkara yang kapan itu? Kalau secara alisan saya mendapatkan kabar bahwa kurang lebih dalam bulan-bulan ini. Jadi bisa saya simpulkan, berarti kalau bulan ini gelar, ya awal bulan mungkin bisa dirilis sama Polis Jakarta Selatan. Kelakor sebagai TSK atau tidak. Hmm, enggak tahu. KPM udah tahu mungkin kak, perkaranya bakal digelar gitu kak. Saya enggak tahu, doainnya terbaik aja. Terima kasih telah menonton!